Kamu tahu. Mata Liking San berbinar. Dari kaligrafi pedang kursif hingga pedang abadi yang terbengkalai, berbagai hal yang ditinggalkan oleh lima absolut abadi telah memengaruhi seluruh proses budidayanya. Ada yang baik dan buruk, bahkan ada yang mengancam nyawanya. Namun, ini membuatnya semakin penasaran dengan lima keabadian absolut. Dia jelas seorang kultifator, tapi dia disebut, abadi. Hal ini sendiri sangat tidak biasa. Lupakan seorang kultifator yang telah melalui tiga kesengsaraan surgawi, bahkan seorang kultifator yang telah melalui empat atau lima kesengsaraan surgawi tidak akan memenuhi syarat untuk disebut demikian. Terlebih lagi, Saudara Oks memujinya. Mungkin legenda itu benar, dan dia benar-benar seorang bani set imortal. Liking San tidak lagi peduli dengan harta karun biasa, tetapi harta karun yang ditinggalkan oleh lima keabadian absolut bukanlah harta biasa. Harta inti dari makam pedang adalah pedang abadi yang terbengkalai. Mengabaikan kepribadian jiwa pedang yang menyimpang, dalam hal kekuatan saja, itu mungkin pedang terbaik di dunia. Harta inti dari makam lukisan pastinya adalah sebuah gulungan lukisan, dan kemungkinan besar Raja Naga Laut tergambar di atasnya. Jika dia bisa menjarahnya sebelum dia naik, itu tidak akan menyianyiakan budidayanya. Bagaimanapun juga, aku adalah pedang orang tua itu. Saat dia menyegel makamnya yang keempat, aku menyaksikannya dengan mataku sendiri. Aku tidak berpikir bahwa aku akan disegel juga. Sialan! Jiwa pedang abadi yang terbengkalai masih marah saat menyebutkan hal ini, dan itu memancarkan gelombang niat membunuh. Ini bisa dianggap sebagai pengabayan, jadi kamu mengganti namamu menjadi pedang abadi yang terbengkalai. Aku tidak menyangka kamu memiliki perasaan yang begitu dalam terhadap pemilik sebelumnya. Li King San terkekeh. Diam, aku ingin mencabik-cabik orang tua itu. Kaulah yang harus tutup mulut. N kecil menjentikan jarinya, dan bilahnya bergetar. Jiwa pedang abadi yang terbengkalai mendengus dengan marah. Namun, ia tidak berani bersikap kasar lagi. Makam rahasia lima dewa absolut mengambang di kehampaan. Tubuh utama Raja Naga Laut ada di makam lukisan, dan dia tidak bisa dengan bebas masuk dan keluar darinya. Li King San mengusap dagunya. Jangan bandingkan aku dengan naga palsu itu. Aku sudah menyatu dengan suor catakom. Apa susahnya melakukan perjalanan melalui luar angkasa? Roh pedang abadi yang tertinggal berkata dengan bangga. Li King San tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Yin King. Yin King berkata, Meskipun aku bisa bersembunyi di dalam kehampaan, kekuatanku masih kurang. Aku tidak bisa dengan bebas melakukan perjalanan melalui kehampaan, dan sulit bagiku untuk menembus wilayah yang tersegel. Li King San mengangguk. Tidak mengherankan jika selama bertahun-tahun, lima kuburan rahasia ekstrim selalu menjadi legenda. Jika itu masalahnya, maka pedang abadi yang ditinggalkan adalah kunci untuk membuka lima kuburan rahasia ekstrim. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini saja. Kamu harus bersumpah. Jangan korbankan aku, kata pedang abadi yang terbengkalai. Itu tergantung pada kinerja Anda. Jika semuanya berjalan lancar, tentu saja, saya akan membalasnya. Kalau tidak, siapa yang bisa terikat sumpah? Li King San tidak mau bersumpah dengan pedang seperti itu. Meski itu hanya sekedar kata-kata. Hei, nak, kamu bilang kamu akan menguatkanku. Blad Sol yang hirup pikuk tidak senang. Kenapa kamu terburu-buru? Ikuti aku ke medan perang. Apakah kamu takut tidak akan ada pengorbanan yang baik? Biarkan saya memperbaiki luka Anda terlebih dahulu, kalau-kalau Anda kehabisan energi di kemudian hari. Li King San menepuk gagang pedangnya dan menenangkan ujung pedang yang hirup pikuk. Dia mempertimbangkan di mana dia bisa menemukan senjata untuk dikorbankan. Kalau hanya sekedar perbaikan, senjata-senjata ini seharusnya cukup. Little N mengayunkan Blood Sea Banner, dan dengan serangkaian dentang, artefak iblis yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Asura Altar of Armaments, membentuk sebuah gunung kecil. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak berkualitas tinggi, kuantitasnya sangat mencengangkan. Itu adalah rampasan perang yang dia peroleh dari menyalakan Blood Sea Banner dan melahap pasukan kaum iblis. Cukup. N kecil selalu tepat waktu. Li King San segera mengaktifkan Asura Altar of Armaments. Seberkas cahaya merah melesat ke udara, dan semua artefak iblis meleleh dalam cahaya merah. Cairan kental keluar dari pusat Asura Altar of Armaments. Tampaknya seperti logam cair, tetapi juga tampak seperti suatu bentuk energi. Secara bertahap menyelimuti ujung pedang frenzit, berkumpul di sekitar luka dan celah dan mulai memperbaikinya. Li King San memerintahkan Yin King untuk berjaga di sana sebelum meninggalkan lapangan Asura bersama Little N. Sebelum pergi, dia menatap Luo Hou Xiaoming lagi. Dia berbaring di bawah Asura Altar of Armaments, menatap langit tanpa bergerak sama sekali. Dia tampak sangat murung. Anak dewa Asura yang menderita depresi. Dunia sungguh luas. Tidak ada yang terlalu aneh. Angin musim gugur berdesir. Sebuah pedang terbang melintasi dataran. Kerumputan yang layu terbelah, meninggalkan jejak panjang sebelum tiba-tiba meluncur ke langit lagi. Li Xiaoyao mengayunkan pedangnya saat angin bertiup menerpa wajahnya. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Baru-baru ini, dia telah mengalami kesengsaraan surgawi di Prefektur Clear River dan menjadi seorang penggarap yayasan. Pertempuran di Gunung Grit Buddha telah berakhir. Berbagai informasi telah kembali ke Prefektur Clear River. Meskipun Li Qingshan telah menyuruhnya untuk menjauh dari istana koleksi pedang, dia mau tidak mau kembali dan melihat-lihat. Itulah titik awal mimpinya menjadi seorang pendekar pedang. Ada banyak senior dan junior yang penuh kasih di sana. Sekarang situasi di Provinsi Hijau telah stabil, dan wabah setan serta wabah belalang telah ditekan dan dihilangkan, dia yakin tidak akan ada bahaya apapun. Meskipun puncak koleksi pedang tidak lagi menggantung tinggi di langit, pemandangan di sekitarnya perlahan-lahan menjadi familiar. Puncak ketergantungan surga berkedip-kedip di Cakrawala. Istana koleksi pedang sudah sangat dekat. Terbang di atas gunung dengan pedangnya, dua sosok familiar berdiri di puncak. Jubah ungu dan hijau mereka terbawa angin saat mereka menatap istana koleksi pedang dari jauh. Paman Senior Fu, Paman Senior Yu. Li Xiaoyao mengenali dua senior yang memegang sepuluh pedang terkenal dengan sekali pandang. Dia melompat dari pedangnya dan menyarungkannya dalam satu pukulan. Xiaoyao, kamu baik-baik saja. Luar biasa. Yu Zijian berbalik. Ketika Li Xiaoyao melihat wajahnya yang tersenyum penuh kekhawatiran, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Namun, dia juga menemukan bahwa wajahnya yang cerah dan cantik diwarnai dengan sedikit kesedihan, sementara Paman Senior Fu tidak menoleh sepanjang waktu seolah-olah dia sedang linglung. Temperamen Fu Qingjin terkenal di istana koleksi pedang, tapi Li Xiaoyao tidak keberatan. Dan, setelah mempraktikkan kitab suci pedang langit dan bumi, dia mendapati dunia menjadi lebih luas. Hal-hal kecil tidak layak untuk dipikirkan. Namun, ketika dia berjalan mendekat dan mengikuti pandangan Fu Qingjin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut. Bahkan jika istana koleksi pedang menjadi berantakan, dia tidak akan begitu terkejut. Namun, yang dia lihat hanyalah bangunan-bangunan yang rusak di puncak gunung semuanya telah diperbaiki. Asap mengepul di udara. Dalam keadaan linglung, istana koleksi pedang sepertinya tidak mengalami bencana sama sekali. Yang kurang hanyalah kilatan cahaya yang melintasi pegunungan. Namun, nyanyian itu terdengar dari puncak gunung. Seorang Buddha agung diukir di puncak Heaven's Reliance. Orang yang baru pertama kali datang ke sini pasti mengira ini adalah kuil Buddha Safir Kuno. Paman Senior, apa yang terjadi? Li Xiaoyao tercengang. Ini adalah Biara Chan Devanaga. Fu King Jin akhirnya berbicara, tetapi suaranya dipenuhi kepahitan. Biksu Downless lah yang memimpin semua orang ke utara dan membangun kembali Biara Chan Devanaga di sini. Di puncak Heaven's Reliance, Biksu Downless tiba-tiba berhenti melantunkan mantra dan muncul dari aula utama, menatap ke arah selatan. Apa yang kamu lihat? Kepala Biara. Seorang Biksu muda yang sedang menyapu dedaunan yang berguguran mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Beberapa angsa yang kehilangan kawanannya. Di mana, Biksu pemula muda itu melihat sekeliling. Kamu masih terlalu muda, jadi kamu belum bisa melihatnya. Kamu akan melihatnya setelah kamu dewasa. 1142. Istana koleksi pedang, sudah hilang. Li Xiaoyao bergumam. Dia merasa itu tidak nyata. Tampaknya gunung itu masih bergema dengan suara dan tawa kakak-kakak senior dan juniornya. Ketika dia sadar kembali, itu hanyalah riak ingatannya. Tanpa disadari, wajahnya sudah berlinang air mata. Bahkan jika ketua istana dan tetua berkolusi dengan wilayah iblis, banyak dari teman mereka yang tidak bersalah. Li Xiaoyao, apakah kamu masih menjadi murid istana koleksi pedang? Yu Zijian tiba-tiba bertanya. Iya, Li Xiaoyao menjawab secara naluriah. Istana koleksi pedang belum mati. Setidaknya, kita bertiga masih ada. Mata Yu Zijian bersinar dengan cahaya ungu yang berkilau. Di belakangnya ada sisa-sisa cahaya matahari terbenam, terjalin menjadi cahaya warna-warni. Namun di bawah pengaruhnya, itu seperti matahari terbit, penuh harapan. Fu Qingjin dan Li Xiaoyao tercengang. Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Jika istana koleksi pedang telah dihancurkan oleh musuh, biarlah. Mereka secara alami akan termotivasi untuk membalas dendam dan memulihkan reputasi istana koleksi pedang. Namun, kenyataannya adalah istana koleksi pedang telah berkolusi dengan wilayah iblis dan menggali kuburan mereka sendiri. Semua murid mereka telah meninggal di bawah puncak koleksi pedang. Bahkan tindakan biara candevanaga dalam mengambil alih puncak koleksi pedang tidak dapat disalahkan. Jika mereka terus menyebut diri mereka murid istana koleksi pedang, pada dasarnya mereka akan meminta untuk dipermalukan. Zijian, segala sesuatu mempunyai awal dan akhir. Saat ada matahari terbit, ada pula matahari terbenam. Istana koleksi pedang juga demikian. Kenapa kamu harus begitu keras kepala? Fu Qingjin menghela nafas dengan lembut. Yang ingin dia lakukan hanyalah meninggalkan rumahnya dan menjelajahi dunia. Ya, Paman Senior, mengapa kamu tidak kembali ke prefektur Clear River dan terus berkultivasi? Kamu masih bisa menggunakan pedangmu dan menegakkan keadilan. Aku hanya mengatakannya sambil lalu. Saya pikir lebih baik jika saya tidak menjadi murid istana koleksi pedang. Li Xiaoyao juga menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa lagi mengakui bahwa kita adalah murid istana koleksi pedang, tapi bagaimana dengan saudara dan saudari kita yang tidak bersalah? Dia tidak melakukan hal buruk apapun. Apakah saya harus diperlakukan sebagai orang bodoh dan jahat, yang selamanya membawa nama buruk? Yu Zijian mengepalkan tangannya dengan kuat. Suaranya bergetar saat matanya basah, tapi dia tidak menitikkan air mata. Fu Qingjin bergidik di dalam. Dia menatap Yu Zijian dalam-dalam. Dengan sifatnya yang lembut, rasa sakit yang dia rasakan pasti jauh lebih dalam daripada rasa sakit mereka. Huh, tanpa sadar, kamu menjadi lebih kuat dariku. Li Xiaoyao juga terdiam, wajahnya penuh rasa malu. Yu Zijian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, aku seharusnya tidak mengatakan hal seperti itu. Aku telah mempersulitmu, tapi aku benar-benar tidak bisa pergi begitu saja. Senior Fu, terima kasih telah menjagaku selama ini. Ada juga Xiaoyao. Anda telah berkultivasi dengan pahit selama bertahun-tahun dan akhirnya selamat dari kesengsaraan surgawi. Sudah waktunya bagi Anda untuk bebas dan tidak terkekang. Kalau tidak, namanya akan sia-sia. Senyumannya menghilang dalam sekejap sebelum menjadi bertekad lagi. Dia menatap puncak surga yang miring di kejauhan. Aku akan membayar dosa yang telah dilakukan oleh istana koleksi pedang. Fu Qingjin dan Li Xiaoyao melihat punggungnya dari jauh. Bahunya yang kurus seolah menanggung segala dosa dan kemasyuhuran, sebuah beban yang bukan miliknya. Mereka tidak bisa tidak saling memandang. Fu Qingjin menghela nafas panjang. Zijian? Oh Zijian. Hem. Kamu benar-benar mempermalukan kami berdua dengan tindakanmu. Fu Qingjin tersenyum. Aku tidak. Yu Zijian melambaikan tangannya dengan bingung. Tapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya sendiri. Kau tahu, aku hanyalah sampah yang hanya tahu cara menghela nafas di reruntuhan. Jika bukan karenamu, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana melanjutkan hidup. Tolong biarkan aku pergi bersamamu. Fu Qingjin membungkuk sedikit. Bibi senior Yu, aku akan terus menjadi murid istana koleksi pedang. Meskipun saya tampaknya satu-satunya murid, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kamu tidak perlu memaksakan dirimu. Namun, jika aku menjadi pendekar pedang hebat di masa depan dan seseorang bertanya padaku apakah aku berasal dari istana koleksi pedang, bagaimana aku harus menjawabnya? Sebaiknya aku mengakuinya saja. Aku akan mampu menghadapi senior dan juniorku, dan aku akan mampu menghadapi pedang di tanganku. Kamu, luar biasa. Yu Zijian bersorak dan memeluk mereka, menghilangkan kesedihan dan kemurungannya. Seekor ular tidak akan pergi tanpa kepala. Karena istana koleksi pedang masih berdiri, pasti ada raja istana. Fu Qingjin tersenyum. Ya, meskipun hanya ada satu murid, masih perlu ada seorang raja istana. Li Xiaoyao memandang Yu Zijian sambil tersenyum. Yu Zijian ragu-ragu. Baiklah, aku akan menjadi raja istana. Hasilnya, posisi penguasa istana yang pernah mengguncang Provinsi Hijau diputuskan dalam beberapa kata. Salam, Tuan Istana. Fu Qingjin dan Li Xiaoyao membungkuk ke arahnya bersama-sama. Mereka berdua serius, tanpa rasa tidak hormat sedikitpun. Yu Zijian secara naluria ingin menghindar, tetapi dia masih berdiri teguh dan menerimanya dengan agak tidak nyaman. Tuan Istana, jika kita ingin membangun kembali istana koleksi pedang, kita mungkin harus mencari lahan energi spiritual lainnya. Untungnya, ada banyak lahan kosong di Provinsi Hijau sekarang, jadi tidak akan sulit untuk menemukannya, kata Li Xiaoyao. Saya tahu beberapa tempat yang cocok. Kita bisa menyelidikinya, kata Fu Qingjin. Tidak, ayo kita pergi ke puncak surga dulu. Yu Zijian menunjuk ke pegunungan di kejauhan. Li Xiaoyao terkejut. Mengapa mereka pergi ke puncak surga di saat seperti ini? Apakah mereka akan mengambil kembali puncak miring surga dari para biksu? Itu tidak mungkin. Padahal, konon bibi senior Yu sangat akrab dengan paman keduaku. Jika dia mendapat dukungannya, masih ada harapan. Namun, Fu Qingjin sepertinya memahami sesuatu. Biksu Daunless berbalik dan berkata pada biksu muda itu, Sampaikan perintahku. Besiaplah untuk menerima Tuan dari Istana Koleksi Pedang. Iya, kepala biara. Biksu muda itu membuang sapunya dan berlari menuju aula besar. Beberapa saat kemudian, bel berbunyi. Seluruh gunung dipenuhi lonceng dan genderang. Para biksu berkumpul, semuanya dipenuhi rasa ingin tahu. Bukankah penguasa Istana Koleksi Pedang sudah lama meninggal? Dan, meskipun dia masih hidup, Dia akan menjadi musuh bebuyutan biara cande Fanaga, Jadi mengapa dia masih menerimanya dengan begitu sopan? Yu Zijian, Li Xiaoyao, dan Li Xiaoyao mendaki gunung dengan berjalan kaki, Yang membuat para biksu semakin terkejut. Bukankah budidaya mereka terlalu lemah? Dan, selain junior tanpa nama di belakang, Mereka bahkan tidak membawa pedang, Namun mereka tetaplah pembudidaya pedang. Li Xiaoyao berjalan di sepanjang jalan pegunungan yang sudah dikenalnya, Dikelilingi oleh para biksu. Dia merasa sangat tidak nyaman dan tidak nyaman di dalam. Namun, dia menyadari bahwa ekspresi Yu Zijian menjadi semakin tegas. Dia tidak lagi selembut biasanya. Dia benar-benar memiliki kedudukan sebagai Raja Istana. Apakah dia ingin bernegosiasi dengan biksu Daunless? Sesampainya di puncak gunung, Seorang biksu jangkung berwajah tegas berdiri di sana. Kultifasi Li Xiaoyao di masa lalu terlalu rendah, Jadi indranya sangat terbatas. Baru sekarang dia memahami seperti apa seorang kultifator yang hebat. Sikap mereka pada dasarnya seperti gunung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan nafas. Kemudian, dia memikirkan bagaimana paman keduanya memelototinya. Dia berpikir tentang bagaimana biksu ini menjadi lebih kuat lagi, Itulah sebabnya dia sedikit santai. Namun, pemikiran untuk mengembalikan puncak surga yang miring telah lenyap. Penguasa Istana Koleksi Pedang, Yu Zijian, Bersama dengan tetua Fu Qingjin dan murid Li Xiaoyao, Memberi salam kepada kepala biara Daunless. Silakan masuk ke Ola, Tuan Istana. Biksu Daunless memandangnya dengan heran dan memberinya kesopanan yang cukup. Namun, Yu Zijian menolaknya, menyatakan bahwa dia bukan tamu. Setelah itu, dia secara terbuka meminta maaf kepada biara cande Fanaga Sebagai penguasa Istana Koleksi Pedang. Dia juga menyerahkan semua gunung termasuk puncak miring surga Kepada biara cande Fanaga sebagai kompensasi. Matahari terbenam, dan sinar matahari menyebar. Setelah itu, malam yang panjang. 1144 Li Qingshan dengan malas berbaring di atas daun beringin selebar perahu. Matahari musim gugur menyinari perutnya, membuatnya merasa sedikit mabuk. Tentu saja, ratusan botol anggur yang diminumnya mungkin menjadi penyebab utamanya, tapi apa bedanya? Angin sepoi-sepoi bertiup, membuatnya merasa nyaman. Qingshan, kamu telah berbaring di sini selama 10 hari. Suara Raja Pohon beringin bergema di kanopi yang bagaikan awan. Tolong naikkan sedikit lebih tinggi. Oke, itu saja, Li Qingshan mengubah sudut daun beringin agar dia lebih mudah berjemur di bawah sinar matahari. Tiba-tiba, dia menyadari perkataan Raja Pohon beringin. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, 10 hari, apakah selama itu? Heh, sepertinya aku baru saja meminum cangkir pertamaku. Saat dia berbicara, dia mengambil sebotol anggur dan meneguknya. Dengan lemparan biasa, toples anggur itu menghilang ke gunung awan di langit. Kemudian, dia berbaring dengan nyaman dan bersendawa. Dengan cara setengah bernyanyi dan setengah bernyanyi, dia berkata, Minum dan bernyanyi, hidup ini singkat. Bagaimana aku bisa mengatasi kekhawatiranku, hanya dukang. Huff, aku tidak menyangka Raja Daemon Bulan Utara yang legendaris begitu dekaden. Ada kilatan cahaya putih di kedalaman gunung, turun dari langit dan melayang di atas kanopi. Itu berubah menjadi seorang wanita berkulit putih. Kulitnya seputih susu, dan wajah cantiknya memancarkan rasa kesucian. Dia menatap Li Qingshan dari atas, tetapi bagian yang paling menarik perhatiannya adalah sepasang sayap putih bersih di punggungnya. Malaikat, Li Qingshan bingung. Oh, Mutan, dia samar-samar mengingat perlombaan ini. Kata, Mutan, membuat wanita berbaju putih itu mengerutkan kening. Dia mengoreksi, itu adalah Tuhan. Kamu pasti gila. Li Qingshan tertawa keras, kanopinya bergoyang. Ekspresi wanita itu berubah. Dia benar-benar merasakan tekanan yang luar biasa dari tawa ini. Li Qingshan ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia sedikit lebih hormat. Saya Bai Jie dari Negara Dewa Awan. Saya di akon emas istana. Saya di sini atas perintah raja saya untuk mengundang Anda ke negara dewa. Siapa namamu? Li Qingshan tercengang. Bai Jie. Wanita itu dengan bangga mengulanginya. Nama Bai. Sudut mulut Li Qingshan sedikit melengkung saat dia mengamati Bai Jie dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bai Jie merasa sangat tidak bahagia, tapi dia menekan rasa jijik di hatinya dan berkata, ikutlah denganku. Aku tidak akan pergi, kata Li Qingshan. Kamu sebenarnya menolak. Ini undangan dari kota di antara awan. Tahukah Anda berapa banyak orang yang ingin naik ke kota di antara awan tetapi tidak mampu? Bai Jie berkata dengan tidak percaya. Pergilah, kamu menghalangiku dari sinar matahari. Li Qingshan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Oke, kuharap kamu tidak menyesalinya. Bai Jie berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke cakrawala. Li Qingshan memperhatikan mereka pergi sambil minum. Mengapa kamu menolak? Tanya Raja Pohon beringin. Berhentilah berpura-pura. Tidak bisakah kamu merasakannya? Li Qingshan tiba-tiba mendapat inspirasi. Pohon beringin besar yang berpura-pura kuat. Setelah memahami transformasi penyuruh dan memahami hukum dunia, indranya menjadi semakin tajam. Undangan kali ini tidak lepas dari keramah-tamahan saudara-saudara minoritas. Jelas ada bahaya tersembunyi. Karena itu, kamu seharusnya tidak menolak. Kata Raja Pohon beringin. Dengan kepribadian Li Qingshan, mengapa dia takut akan bahaya apapun? Aku tidak menginginkan seorang wanita saat ini. Aku juga tidak menginginkan musuh. Huh, Anda sepertinya benar-benar tidak ingin saya tinggal di sini. Bagaimana menurutmu? Raja Pohon beringin membalas dengan sebuah pertanyaan. Bahkan langit menjadi gelap. Alkohol yang diminum Li Qingshan akhir-akhir ini semuanya diseduh olehnya. Li Qingshan masih pilih-pilih soal rasanya, jadi dia menggunakan hukum dunia untuk membuat anggur ini mencapai efek berumur seratus tahun atau bahkan seribu tahun. Banyak kultifator tidak dapat melihat begitu banyak anggur spiritual yang berharga sepanjang hidup mereka. Orang ini meminum beberapa ratus topless seperti air minum. Li Qingshan seperti orang yang tinggal di rumah memakan orang yang lebih tua. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan minum sedikit dan menjadi gila. Jelas sekali, para tetua tidak tahan. Bukankah aku melakukannya untuk melindungi Little N? Li Qingshan merentangkan tangannya. N kecil masih berkultifasi di bawah pohon, menyempurnakan artefak tulang putih lagi. Dia tidak membutuhkanmu untuk melindunginya. Raja Pohon beringin membeberkan alasannya tanpa menahan diri sama sekali. Dia bertanya, apakah kamu tidak memiliki keinginan untuk naik ke sembilan surga? Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Kemabukan di mata Li Qingshan lenyap, dan kejernihannya pulih. Dia menatap langit di kejauhan. Dia tidak hanya berbaring di sana untuk bersantai dan beristirahat. Budidaya sembilan transformasi iblis dan ilahi telah mencapai tingkat yang relatif stabil. Meminum banyak anggur spiritual ini juga merupakan persiapan untuk budidaya lebih lanjut. Baiklah kalau begitu. Aku hanya takut kemauanmu melemah, jadi aku mengingatkanmu. Apakah kamu masih ingin minum? Heh, aku tidak akan minum lagi, atau aku akan benar-benar berselisih denganmu? Li Qingshan melompat dan mematahkan lehernya. Ceritakan padaku tentang Feather Fog. The Feather Fog adalah salah satu dari tujuh ras besar lainnya. Nama keluarga mereka adalah, Bai, dan mereka bangga dan pendiam. Mereka mengaku sebagai keturunan dewa sejati dan memandang rendah ras lain, termasuk ras lain. Adapun manusia dan Dasmon, tidak perlu menyebut mereka. Mereka telah mendirikan kerajaan dewa di langit yang disebut kota di antara awan, yang berbeda dari kerajaan dewa orang lain di bumi. Dikatakan bahwa sejak lahir hingga mati, kaki mereka jangan pernah menyentuh tanah. Aneh sekali. Apa mereka tidak tahu zaman apa ini? Bukankah mereka sudah berurusan dengan orang-orang ini ketika Gritsia didirikan? Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bangsa bulu adalah salah satu ras yang paling sedikit terkena dampak perang. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka secara alami membenci konflik dan pembunuhan, jadi hanya ada sedikit perselisihan internal. Sejak zaman kerajaan dewa, mereka jarang sekali mengalami konflik dan pembunuhan. Melibatkan diri mereka dalam pertempuran di permukaan. Mereka hanya akan mengambil tindakan ketika kaum iblis menyerang secara massal. Mereka semua membalikkan keadaan pada saat-saat penting, dan mereka dipandang sebagai kekuatan yang menentukan melawan wilayah iblis. Ketika Gritsia didirikan, mereka menjaga netralitas sepanjang waktu. Setelah itu, mereka sepertinya telah menandatangani semacam perjanjian, dan mereka tidak terlibat dalam perang. Setelah itu, jejak mereka jarang muncul. Awan ditempatkan di provinsi laut bagian timur, atau melayang melintasi lautan. Raja Pohon beringin sekali lagi menunjukkan ilmunya yang luas. Sepertinya mereka adalah ras yang penuh dengan keagungan, cahaya, dan keadilan. Jika kamu menambahkan kebebasan dan demokrasi, pada dasarnya mereka tidak akan bisa diatur. Namun, mengapa ras seperti itu bisa membuat masalah bagiku? Mungkin invasi ke wilayah iblis telah menarik perhatian mereka. Ada pun alasan mereka datang mencari Anda, sulit ditebak. Anda benar menolak undangan tersebut. Setelah 5.000 tahun berkembang, kekuatan Federfog mungkin hanya berada di urutan kedua setelah Gritzia. Mereka sungguh tidak bisa diremehkan. Li Kingshan sangat setuju. Orang lain memiliki bakat luar biasa sejak awal. Jika mereka berkembang dalam skala yang lebih besar, pasti akan ada beberapa penggarap kesusahan surgawi ketiga. Namun, selama dia tidak pergi ke kota di antara awan, kaum Federfog tidak bisa melakukan apapun padanya, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Sudah waktunya aku jalan-jalan. Li Kingshan mengulurkan tangannya ke lapangan Asura dan mengeluarkan pedang bunga liar milik-an miliknya. Semua luka di sana telah pulih. Itu bersinar terang dan tampak lebih tajam. Sebelum dia naik, masih banyak hal yang harus dia selesaikan. Raja Naga Laut, aku datang. Di saat yang sama, seberkas cahaya putih melesat ke dalam istana yang tersembunyi di balik awan yang jaraknya ribuan kilometer. Dia menolaknya. Ya, bagaimana kekuatannya? Ini bukan masalah kecil, tapi dia sama sekali tidak terkalahkan, apalagi yang mulia. 1145 Di pulau terpencil di lautan tinta, Cu Danxing fokus pada lukisan. Raja Naga Laut berdiri dengan tangan di belakang punggung, memberinya bimbingan dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang, dan sepasang mata naga muncul di matanya yang kosong. Danxing, ayo berhenti di sini untuk hari ini. Ya tuan. Tinggalkan lautan tinta. Ah, Cu Danxing terkejut. Dia di sini. Apakah kita benar-benar harus bertarung? Kita harus berjuang. Raja Naga Laut berjalan keluar rumah. Tatapannya melintasi lautan dan bertemu dengan sepasang mata merah. Unggung Li Kingshan menghadap matahari terbenam. Dia berdiri di atas karang hitam. Angin laut membawa aroma tinta, dan rambut merahnya berkibar tertiup angin. Dipenuhi rasa ingin tahu, dia membungkus seperti kucing besar. Dia tidak tahu seperti apa rasa air laut yang tinta itu. Hei, kamu yang di sana, kamu tidak bisa minum air laut. Seorang nelayan sedang mengemudikan perahu nelayannya kembali ke pantai. Ketika dia melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakan peringatan. Li Kingshan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah nelayan itu. Dia melihat rambut merah tua itu tidak diwarnai merah oleh matahari terbenam. Sepasang mata merahnya sepertinya mengandung sihir, menyebabkan dia terdiam karena takut. Li Kingshan akhirnya masih meminum seteguk air laut. Rasa pahit dan asin menyebar melalui mulutnya, dan dia meneguknya sambil meneguknya. Dia menjulurkan lidahnya yang menghitam dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini benar-benar menjijikan, tapi rasanya agak istimewa. Dia lalu melambai ke arah nelayan itu. Hei, saudaraku, cepat pulang. Badai akan datang. Ah, baiklah, nelayan itu kembali sadar dan segera mendayung perahu. Li Kingshan mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya. Itu adalah kaligrafi tiga absolut yang digambar secara pribadi oleh lima absolut abadi. Dia melihatnya lagi dengan cermat. Sejak dia memperoleh kaligrafi pedang kursif pertama di benteng angin hitam hingga sekarang, segala sesuatu yang berhubungan dengannya muncul di benaknya. Pada akhirnya, dia melemparkannya ke lautan tinta. Kaligrafi tiga absolut melayang di atas lautan yang terbakar dan lambat laun tenggelam ke dalam laut. Tulisan tangan tajam seperti pedang pada gulungan itu perlahan-lahan meleleh di lautan tinta. Li Kingshan tersenyum. Raja naga laut tidak menolak. Ini bagus. Ia kembali menatap nelayan yang sedang mendayung perahu. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sambil melompat, dia menyatukan kedua tangannya dan berteriak. Penduduk laut mohai, dengarkan, badai akan datang. Gelombang suara menyapu lautan. Itu menyebar ke seluruh laut tinta. Itu bergema. Itu seperti sebuah ramalan. Banyak orang mengungkapkan ekspresi terkejut, dan kemudian mulai mendayung perahu mereka sekuat tenaga menjauh dari laut. Kingshan. Chu dan Xing mendengar suara ini. Dia tiba-tiba meninggalkan raja naga laut dan terbang menuju sumber suara. Tidak lama setelah dia meninggalkan pulau kecil itu, auman naga terdengar di belakangnya. Pulau itu ditelan ombak yang mengamuk. Seekor naga hitam yang agung bercokol di pulau itu, cakar naganya yang tajam mencengkeram bebatuan gunung. Tubuhnya yang besar terlihat samar-samar di tengah ombak yang besar. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, seolah-olah sedang menanggapi Li Kingshan. Mendesah. Chu dan Xing mengerutkan kening dan menghela nafas panjang. Dia meningkatkan kecepatannya, tapi pusaran air laut di bawahnya sudah menyebar ke arah pantai dengan kecepatan yang lebih cepat. Langit dengan cepat menjadi gelap. Cahaya warna-warni meredup dan menghilang. Langit gelap dan suram. Gelombang besar menghantam karang hitam. Deburan ombak mendarat di wajah Li Kingshan. Emosinya bagaikan lautan di hadapannya, samar-samar mulai bergejolak. Sebuah titik hitam terbang dari laut. Li Kingshan melambaikan tangannya. Dan Xing, sudah lama tidak bertemu. Kingshan, jangan berkelahi. Aku mohon padamu. Chu dan Xing mendarat di depan Kingshan hitam, meraih bahunya, dan berkata sambil terengah-engah. Murid Raja Naga Laut seharusnya tidak mudah memohon kepada orang lain. Li Kingshan masih tersenyum, semangat juangnya semakin membara. Aku melakukan ini bukan hanya untuk tuanku, tapi juga untuk teman-temanku. Aku tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada kalian berdua. Chu dan Xing mencoba membujuknya. Tidak ada yang akan mati. Tubuh asli tuanmu tidak ada di sini, kan? Li Kingshan, apakah menurutmu kamu akan menang? Suara berat Raja Naga Laut datang dari laut, seolah-olah seluruh lautan sedang berbicara. Tentu saja. Li Kingshan sangat percaya diri, meskipun ini adalah markas Raja Naga Laut. Dalam pertempuran ini, tidak akan ada penolong, dan tidak akan ada kelahiran kembali Nirwana. Hanya dia dan Raja Naga Laut. Ini bukan lagi untuk balas dendam, tapi untuk memuji dirinya sendiri untuk melihat apakah dia memiliki kekuatan untuk melampaui sepuluh Raja Daemon. Arogan. Dengan raungan marah, bayangan Naga Hitam membubung ke langit. Gunung-gunung, yang bergulung-gulung di laut seolah-olah akan menyatu dengan awan gelap yang menekan. Bayangan Naga menari-nari di antara awan dan laut. Bang. Batu berterbangan kemana-mana, dan karang di bawah kaki Li Kingshan hancur. Dia mengerutkan bibirnya, pelit sekali. King Shan, Cu Danxing ingin membujuknya lagi, tapi Li Kingshan tiba-tiba menatap lurus ke matanya dan berkata dengan wajah datar, pergi. Cu Danxing melepaskan tangannya tanpa sadar. Li Kingshan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, jika tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, datang dan lukislah. Cu Danxing menyaksikan dengan tatapan kosong saat Li Kingshan melangkah ke lautan tinta yang bergulung. Dalam sekejap mata, dia ditelan laut dan menghilang. Kemudian, sebuah gunung besar muncul dari lautan tinta dan berdiri di antara langit dan bumi. Sepasang tanduk melengkung menembus awan, dipenuhi semangat juang yang pantang menyerah. Sepasang sayap yang indah dan mempesona dengan lebar sayap ribuan kaki bersinar dengan kecemerlangan keilahian. Ombak menghantam gunung besar itu, tapi mereka tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Sebaliknya, air laut di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang dan menjadi sehalus cermin. Li Kingshan melangkah maju dan maju menuju pusat lautan tinta. Kemana pun dia pergi, lautan yang ganas menjadi tenang, sangat kontras dengan gelombang turbulen di sekitarnya. Air laut yang dingin menerpa wajahnya, dan Cu dan Xing tiba-tiba bergetar. Dia terbang tinggi ke langit dan membentangkan selembar kertas putih di depannya. Dia memegang rat sikat musang di tangan kanannya dan menatap ke laut. Pada saat ini, Gu Yanying dan Si Bao bergegas mendekat dan menatap lautan tinta. Kakak, mereka benar-benar ingin bertarung. Seru Si Bao. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Ayo kita lihat saja. Gu Yanying merentangkan tangannya. Pertarungan itu bagus. Ini semua salahmu karena membuatku mengasingkan diri. Aku melewatkan banyak pertunjukan bagus. Si Bao sangat bersemangat, alisnya yang tebal terangkat tinggi. Di sisi lain, Gu Yanying memasang ekspresi tak berdaya. Kak, menurutmu siapa yang akan menang? Si Bao mengeluarkan sekantong buah-buahan kering dan memakannya, menghancurkannya bersama dengan intinya. Secara teoritis, tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Naga Laut di Laut Tinta, kata Gu Yanying. Tapi dia selalu keluar dari teori, kan? Aku benar-benar tidak menyangka bocah ini akan menjadi begitu kuat sekarang. Si Bao memikirkan pertempuran yang telah dia lewatkan dan merasa menyesal dan antisipasi. Patung tinggi Raja Chu pertama menekan pedangnya dan memandangi Lautan Tinta yang indah. Dia juga tampak terdiam. Di kota Hub Selatan yang megah di belakangnya, para penggarap memanjat tembok kota untuk menyaksikan pertempuran, tetapi mereka hanya melihat langit dan bumi berubah warna, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Li Qing Shan hendak mencapai pusat Laut Tinta. Ombaknya semakin ganas, dan air laut di sekitarnya beriak. Raungan naga itu samar-samar terlihat di tengah angin dan ombak, tapi tidak pernah berhenti dan perlahan melingkari dirinya. 1146 Merusak Awan terbelah, dan laut terbelah. Li Qing Shan tiba-tiba berbalik dan menatap mata kepala naga. Tanduk naganya yang bergerigi mengarah ke langit, dan surainya yang hitam pekat menari-nari tertiup angin. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan raungan marah. Auman harimau dan auman naga mengguncang seluruh lautan tinta. Angin tiba-tiba menjadi sepuluh kali lebih kuat, membuat dunia kacau balau. Di puncak kota Hub Selatan, para penggarap buru-buru membacakan mantra untuk menahan angin kencang yang menerpa wajah mereka. Bau tinta dan darah yang menyengat masih membuat mereka pusing, dan mereka memandangi laut yang indah dengan ketakutan. Inilah kekuatan Raja Iblis Bulan Utara dan Raja Naga Laut. Li Qing Shan baru saja mengangkat pedang panjangnya ketika dia terlempar ke laut dengan kekuatan yang kuat. Penglihatannya dipenuhi dengan tubuh naga yang kuat, mengalir seperti sungai besar, melingkari tubuh agum Dewa Iblis. Seolah lautan tinta menekan tubuhnya. Anggota tubuhnya kesakitan, dan dia dikunci dengan kuat oleh cakar naga yang tajam, tenggelam ke dalam lautan tinta yang gelap. Lautan tinta seakan tak berdasar, tenggelam tanpa henti. Dia mendengar suara yang dalam dari Raja Naga Laut bercampur dengan Auman Naga, Li Qing Shan, ini adalah kesalahan terbesar yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Mungkin kemenangan di Gunung Grit Buddha membuatmu sombong, dan ini akan menjadi pekuburanmu. Gigi naga itu berpotongan, darah berceceran, dan dia merasakan sakit yang menusuk di lehernya. Heh, kata-kata ini terdengar familiar sekali. Selain itu, kesombongan hanyalah ilusi Anda. Senyuman Li Qing Shan berubah menjadi kemarahan, dan garis-garis harimau dengan cepat menyebar, membentuk karakter Raja di dahinya. Cakar dan gigi naga itu menusuk semakin dalam ketubuhnya, dan rasa sakitnya seperti menuangkan minyak ke api, mengubah amarahnya menjadi amarah. Sayap dewa angin tiba-tiba melebar, memecah air sejauh ribuan mil. Bang! Seekor harimau merah melompat keluar dari lautan tinta, dan ekornya yang panjang melingkari bilah panjangnya. Ia dengan cepat menyapu permukaan laut dan menebas tubuh naga itu. Kemana pun bilahnya lewat, gelombang besar berbentuk busur setinggi ribuan kaki muncul di permukaan laut, seperti tirai yang menjulang ke langit, menutupi naga dan harimau. Tirai naik dan turun, Raja Naga terbelah dua, dan harimau merah melepaskan diri, dengan bangga berdiri di antara langit dan bumi. Bagus! Kuat! Si Bao terpesona, meskipun dia adalah seorang putri dan telah mengalami ratusan pertempuran, pertempuran tingkat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lupakan tentang Raja Naga Laut, yang lebih mengejutkannya adalah Li Qingshan tampaknya tidak dirugikan dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan ini. Sebaliknya, dia sepertinya yang menang. Ini baru permulaan. Kata Gu Yanying, jika hanya itu yang mampu dilakukan Raja Naga di lautan tinta, maka dia tidak akan bisa melakukan apapun. Maka dia tidak akan datang untuk menonton pertempuran ini sama sekali. Memang benar, ketika dua bagian dari Raja Naga Laut jatuh ke laut, mereka berubah menjadi dua naga raksasa dan membubung ke langit. Mereka tidak lebih kecil dari saat itu. Mereka berputar dan terbang menuju Li Qingshan. Sosok Li Qingshan berbalik, dan cahaya pedang itu seperti roda. Gelombang besar berbentuk cincin terjadi di laut. Raja Naga Laut terbelah dua lagi, tapi dalam sekejap mata, dia berubah menjadi empat naga raksasa. Auranya tidak hanya melemah, tetapi juga meningkat. Cahaya pedang menembus langit yang gelap gulita seperti kilat, menebas Raja Naga Laut berkali-kali. Namun, bayangan naga antara laut dan langit bertambah. Mereka mengepung Li Qingshan, seolah-olah dia berada dalam rawa yang dalam. Semakin dia berjuang, semakin dalam dia tenggelam. Ini, bagaimana dia bisa menang? Hati Sibao bergetar. Dia tidak bisa membedakan wujud sebenarnya dari Raja Naga Laut. Atau mungkin tidak ada wujud aslinya. Laut Tinta adalah Raja Naga. Raja Naga adalah Laut Tinta. Jika Laut Tinta tidak mati, Raja Naga tidak akan mati. Itu hanya bisa dianggap sebagai permainan netral, nak. Perhatikan baik-baik, ini mungkin musuh terbesar keluarga Anda, kata Gu Yanying. Musuh terbesar keluarga ku, Sibao mengangkat alisnya dan menghela napas lagi. Dia berkata dengan tidak setuju, saya tidak ingin bermusuhan dengannya karena suatu rencana sembarangan. Gu Yanying tersenyum dan menepuk kepalanya. Sepasang mata elangnya masih sama, menembus penghalang badai dan ombak, menatap kedalaman Laut Tinta. Li Qingxian, pada tahap ini, apakah kamu masih berpikir kamu bisa menang? Seratus naga Tinta berbicara pada saat bersamaan. Lautan awan yang telah terkoyak menutup kembali, mengembun menjadi gunung awan yang lebih tebal dan suram. Menyatu dengan seluruh Laut Tinta memang merupakan langkah yang mengesankan. Jika kamu tidak menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu, aku akan lebih terkesan. Li Qingxian merentangkan tangannya, seolah ingin merangkul seluruh Laut dan Langit. Datang! Raungan naga bergema di Langit dan Laut. Awan turun dan Laut bergolak. Seolah-olah dunia sedang runtuh, ingin menghancurkan Li Qingxian menjadi berkeping-keping. Melihat sekeliling, seratus naga raksasa menyerbu bersama-sama. Li Qingxian melompat, energi iblis meledak, battle demon possession. Cahaya pedang yang menyilaukan, orang gila di ujung jalannya. Aliran waktu sepertinya melambat. Setiap gerakannya begitu jelas, begitu jelas hingga seolah-olah membeku. Mengangkat tangannya, mengangkat alisnya, berputar, mengayunkan pedangnya. Angin bertiup, iblis harimau menarit dengan liar. Dalam keadaan linglung, Li Qingxian menghilang, berubah menjadi badai yang berkobar seperti api, berkedip-kedip dengan tajam seperti pisau tajam. Angin bersiul bagaikan nyanyian perang, membelah awan, lautan tinta, dan naga raksasa. Haha, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan angka. Jika Anda adalah Laut Tinta, maka saya akan menghancurkan seluruh Laut Tinta. Badai Merah mulai mengamuk. Tidak peduli berapa banyak inkarnasi yang diubah oleh Raja Naga Laut, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Sesaat, hujan badai hitam turun dari langit, dibubarkan oleh badai, dan Laut Tinta bergoyang. Raja Naga Laut terdiam. Tanpa disadari, dia sudah menjadi begitu kuat. Akhirnya, saatnya menentukan pemenangnya, Gumam Gu Yanying pada dirinya sendiri. Banyak bayangan naga berkumpul menjadi satu lagi, menatap badai merah tua. Seribu tahun memasuki lukisan. Dengan suara yang dalam dari Raja Naga Laut, badai, laut, awan, dan hujan badai membeku dalam sekejap. Semua warna lenyap, semua suara memudar, hanya menyisakan kesunyian hitam putih, bagai lukisan megah. Tubuh Cudanshing basah kuyup oleh hujan badai. Tangan kanannya menggenggam erat sikat bulu musang, menatap laut yang bergejolak, namun tidak turun. Dia mengkhawatirkan kedua belah pihak, dan dia tidak ingin melihat salah satu pihak kalah. Hatinya penuh dengan kontradiksi dan konflik. Pada saat ini, matanya tiba-tiba bersinar, dan darah giok muncrat. Dia tidak lagi merasa cemas, dan hanya sebuah lukisan yang tersisa di hatinya. Li Qingshan linglung sejenak, dan menemukan bahwa dia telah kembali ke bentuk manusianya. Dia melihat ke tangan kanannya, yang dilapisi tinta hitam tebal, seolah-olah dilukis oleh seorang pelukis yang sangat terampil, hidup dan hidup. Rasanya aneh menggunakan istilah seperti itu untuk menggambarkan dirinya, tapi memang terasa begitu. Awalnya, saya tidak ingin menggunakan jurus ini. Meminjam kekuatan langit dan bumi, dan bahkan lima kekuatan tertinggi, di laut tinta ini terlalu tidak adil. Raja naga laut tinta, atau lebih tepatnya, Mo Huan, berjalan mendekat. Riak hitam menyebar di bawah kakinya, dari dalam hingga dangkal. Itu sangat misterius. Sosoknya terus berubah antara manusia dan naga, tapi itu memberikan perasaan alami. Namun, Li Qingshan merasa dia benar-benar terisolasi dari langit dan bumi, tidak mampu menyerapi spiritual apapun dari langit dan bumi. Ia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan bumi. Dia mengerti bahwa ini adalah rumah sebenarnya dari Raja Naga Laut. Pemenangnya adalah Raja. Apa gunanya seni bela diri? Anda berbicara seolah-olah Anda sudah menang. 1147 Langit dan bumi terdiam, suara angin, hujan, dan ombak menyatu dalam lukisan itu. Yang terus berubah adalah manusia dan naga berwarna tinta. Di antara gerakannya, ada bekas tinta yang panjang, dan kecepatannya sangat cepat. Dua jejak tinta yang kuat dan anggun saling bersilangan, terkadang bergabung dan terkadang terpisah, semakin cepat. Pada akhirnya, mereka tampak terjerat bersama, membentuk pusaran air yang berputar cepat, dan gulungan gambar menjadi kacau. Semua orang menyaksikan pertempuran yang mengejutkan ini. Hanya Cu dan Xing yang fokus pada lukisan di depannya. Darah mengalir dari pergelangan tangannya hingga ujung kuas, mengalir deras di lukisan itu. Darah hijau vermilion, darah berubah menjadi tinta. Wajahnya berangsur-angsur memucat, dan semangatnya menjadi lebih kuat dengan sedikit fanatisme. Dia melemparkan segala sesuatu di dunia ke belakang pikirannya dan hanya fokus pada lukisan di depannya. Gu Yanying juga melihat ke belakang karena terkejut, lalu berbalik untuk melanjutkan menonton pertempuran. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba terjadi, retakan. Itu sangat lembut namun sangat jernih, seolah terngiang-ngiang di hati setiap orang, memecah keheningan antara laut dan langit. Sesosok jatuh dari langit dan mendarat di lautan tinta dengan bunyi celepuk, lalu perlahan melayang ke atas. Itu adalah Li Qing San. Matanya tertutup rapat, dan dia melayang tak bergerak di permukaan laut. Rambut merah panjangnya tergerai, dan salah satu kaki kirinya serta salah satu lengan kanannya telah menghilang. Tubuhnya penuh dengan luka, namun luka itu tidak berisi darah segar, melainkan tinta hitam. Gu Yanying menghela nafas lega, tapi itu berubah menjadi desahan. Pemenangnya telah ditentukan. Dia, mati dalam pertempuran, si bau tidak percaya. Gu Yanying menggelengkan kepalanya, ia memenangkan. Li Qing San tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke langit dengan tenang. Senyum muncul di bibirnya. Raja naga, kamu kalah. Sebelum dia selesai berbicara, terdengar hirup-pikuk suara retakan, yang berubah dari lembut menjadi menggelegar, bergema di seluruh laut tinta. Lukisan itu berangsur-angsur runtuh dan jatuh ke laut. Warna kembali ke langit dan bumi. Itu adalah sinar matahari terbenam yang terakhir. Semua penonton kesurupan. Ternyata pertarungan tersebut hanya berlangsung dalam waktu sesingkat itu. Mau Hen tiba-tiba muncul lagi, berdiri di atas laut. Dia hanya berjarak beberapa meter dari kepala Li Qing San. Dia menatapnya. Apa? Apakah kamu masih ingin bertarung? Li Qing San mengangkat kepalanya dan menatapnya. Energi spiritual langit dan bumi melonjak ke dalam tubuhnya, dan kekuatan ilahi bumi memberinya sumber kekuatan yang tak ada habisnya. Nyala api burung Phoenix menyala. Dia menghilangkan noda hitam dan menyembuhkan lukanya. Bahkan anggota badannya patah, terlahir kembali dalam lingkaran api. Lukisan seribu musim gugur memang merupakan jurus yang sangat ampuh, terutama di lautan tinta ini. Namun, kamu masih belum bisa menandingi tinjuku. Li Qing San mengangkat tangan kanan barunya ke dalam api. Kekuatan getaran memang sangat bagus dalam menahan metode seperti itu. Bilah bunga akhir mengeluarkan suara lembut. Ya, masih ada bilahnya. Raja Naga Laut tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia juga tidak bergerak. Dia sangat menyadari satu hal. Bahkan jika dia mengandalkan seluruh laut tinta, dia tidak akan mampu menghancurkan Li Qing San. Dia hanya akan mampu bertahan lebih lama dan tidak dikalahkan begitu cepat. Sederhananya, kekuatan penghancur Raja Naga Laut tidak dapat menembus kulit penyu dan kulit sapi untuk menghancurkan tulang harimau Li Qing San dan memadamkan api burung Phoenix. Ini sangat aneh. Kamu sebenarnya tidak memiliki kekuatan mistik bawaan. Kata Li Qing San. Meskipun Raja Naga Laut telah menggunakan berbagai metode, tidak ada satupun yang dapat dianggap sebagai kekuatan mistik bawaan yang sebenarnya. Bagi ras iblis, kekuatan mistik adalah dasar dari segalanya. Jika Raja Naga Laut memiliki kekuatan mistik ofensif apapun yang benar-benar dapat memadatkan dan melepaskan kekuatan besar laut tinta, hasil pertempurannya tidak akan pasti. Namun, yang menurutnya aneh adalah mantan putra mahkota ras iblis Qing Su, Mo Yu, yang jauh lebih lemah dari Raja Naga Laut, juga bisa menggunakan kekuatan mistik bawaan. Karena aku bukan iblis, Raja Naga Laut akhirnya berbicara. Oh, kamu mengubah Mo Yu dari lukisan menjadi iblis, tapi kamu masih tidak bisa menahan diri. Sungguh menyedihkan memikirkannya, orang yang selalu kuanggap sebagai musuh kuat sebenarnya hanyalah sebuah lukisan, atau lebih tepatnya, jiwa sebuah lukisan. Li Qing Shan menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba melompat, menghancurkan Mo Hen hingga berkeping-keping dengan sebuah pukulan. Tetesan tinta berceceran di seluruh langit. Namun, terlepas dari apakah kamu ingin bertarung atau tidak, aku tidak akan berhenti sampai aku benar-benar mengalahkanmu. Sosok Mo Hen kembali mengembun di langit yang jauh, mengangguk sedikit ke arah Li Qing Shan. Jika dia berhenti begitu saja, itu akan menjadi penghinaan terbesar. Namun, bukanlah gayanya untuk terlibat secara membabi buta, mengetahui bahwa dia bukan tandingan Mo Hen. Mata naga di matanya menghilang dan menjadi kosong lagi. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit suram. Pada saat ini, Chu dan Xing menyelesaikan pukulan terakhir. Yang ia gambarkan bukanlah proses pertarungan sengitnya, melainkan adegan naga dan harimau yang saling mengaum. Pertarungan sengit yang terjadi selanjutnya seakan menyatu ke dalam lukisan itu, memberikan imajinasi tanpa akhir kepada orang-orang. Dia memperlihatkan senyuman pucat, dan aura di sekujur tubuhnya melemah hingga ekstrim. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa pertempuran telah berakhir. Dia mencari-cari sosok Raja Naga Laut, dan tiba-tiba sebuah suara terdengar di belakangnya. Lukisan yang bagus. Menguasai. Chu dan Xing berbalik. Raja Naga Laut sedang melihat lukisan itu dengan mata kosong, mendesah kagum. Kamu telah memperoleh sebagian dari inti dao lukisan lima absolut. Kamu dapat mengolahnya secara perlahan sekarang. Tuan, kamu Chu dan Xing sepertinya merasakan sesuatu. Kamu sudah keluar begitu lama. Sudah waktunya untuk kembali. Raja Naga Laut berkata dengan lemah. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya dan lautan tinta bergolak lagi. Lingkaran garis pantai berangsur-angsur kehilangan warna tintanya dan mengembun menuju tengah laut. Tetesan tinta terakhir naik ke langit dan melayang di telapak tangan Raja Naga Laut. Itu ditembakkan kedantian Chu dan Xing, menyatu ke dalam anggota tubuh, jiwa, dan kesadarannya, dan melonjak melalui pembuluh darahnya. Sedangkan lautan tinta di bawahnya berubah warna menjadi biru tua. Pengaruh 10.000 tahun keberadaan lima absolut abadi telah dihilangkan, berubah menjadi Laut Biru Tua. Setelah melakukan semua ini, sosok Raja Naga Laut menghilang bersama angin. Chu dan Xing mengulurkan tangannya tetapi hanya menyentuh hangatnya angin laut. Pada saat yang sama, di kehampaan yang jauh, seekor naga tinta perlahan-lahan muncul di dinding lukisan seputih salju. Ia kuat dan ingin terbang, tetapi matanya kosong. Tampaknya tidak berdaya dan hanya bisa terjebak di dinding. Dua sosok muncul secara samar-samar. Salah satunya adalah pria berjubah biru dan yang lainnya adalah pria berjubah kuning. Pria berjubah kuning itu bertanya, Rekan Daois, mengapa kamu berhenti? Kamu hanya menggambar naganya dan bukan matanya. Itu benar-benar kehilangan daya tariknya. Pria berjubah biru itu menjawab, hanya dengan menyentuhnya saja sudah membuatku bisa naik melampaui langit. Lupakan saja. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pria berjubah kuning itu tampak tidak percaya. Para penggarap telah berkultivasi dengan pahit selama ribuan tahun. Sangat sulit bagi mereka untuk naik. Bagaimana mungkin sebuah lukisan berani mengatakan bahwa mereka bisa melampaui langit? Itu sungguh konyol. Pria berjubah biru itu sepertinya tidak menyadarinya. Dia tersenyum dan memandangi naga di lukisan itu. Matahari terbenam dan bulan terbit, memancarkan cahaya jernih. Cu Danxing mengingat semua pengalamannya selama bertahun-tahun dan tidak bisa menahan tangis. Dia menyekanya dengan lengan bajunya. Lengan bajunya ternoda tinta dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Danxing, kamu baik-baik saja. Li Qingshan datang dan bertanya dengan prihatin. Dia melihat seluruh tubuh Cu Danxing hitam pekat. Dia hampir tidak terlihat dalam kegelapan. Itu benar-benar hitam pekat seperti tinta. Bahkan bagian putih matanya pun benar-benar hitam. Saya. Cu Danxing melihat tangannya. Dia memahami bahwa Raja Naga Laut telah menggunakan metode luar biasa untuk menyerap semua kekuatan lautan tinta ke dalam tubuhnya. Dia tidak bisa menahan perasaan lebih sedih dan menangis dengan sedihnya. Hei, jangan menangis. Sayang sekali. Li Qingshan tahu bahwa Cu Danxing tidak bisa mengendalikan kekuatan ini sama sekali, apalagi mencernanya. Qingshan, apakah kamu masih menepati janjimu? Cu Danxing menyeka air matanya dan bertanya pada Li Qingshan. Tentu saja, Li Qingshan tersenyum. Makam lukisan akan segera dibuka. 1148 Burung Phoenix terbang melintasi langit, menuju laut tinta. Seorang gadis memegang pedang berdiri di belakang burung Phoenix, memandangi angin kencang dan awan di kejauhan. Dia mengarahkan pedangnya dan berkata dengan kasar dan kekanak-kanakan, Hei, cepatlah. Ini sudah dimulai. Aku tahu, aku tahu. Jika aku tidak takut kamu akan jatuh, mengapa aku terbang begitu lambat? Jangan memberiku makan sepanjang waktu. Bagaimanapun juga, aku adalah saudaramu. Li Fengyuan mempercepat dan juga ingin menyaksikan pertempuran itu. Dia bergumam, ayah tua benar-benar keterlaluan. Dia sebenarnya tidak memberitahuku tentang hal ini. Diam. Gadis harimau itu baru saja membuka mulutnya ketika hembusan angin bertiup ke dalamnya. Dia terhuyung dan tidak bisa berdiri dengan mantap, jadi dia segera berbaring. Li Fengyuan terkekeh. Gadis kecil, mari kita lihat siapa yang akan tutup mulut. Tiba-tiba, cahaya putih turun dari langit dan menghalangi jalan mereka. Bai Jie berkata dengan ekspresi serius, Burung Ilahi Phoenix, Rajaku mengundangmu ke kota di antara awan. Pergilah, anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Li Fengyuan mengepakkan sayapnya dengan tidak sabar dan mencoba mengitarinya. Seperti yang kubilang, Rajaku telah mengundangmu ke kota di antara awan. Dengan kilatan cahaya, Bai Jie menghalangi di depannya lagi. Nada suaranya bahkan lebih tidak perlu dipertanyakan lagi. Burung Ilahi Phoenix yang agung sebenarnya memiliki kata-kata vulgar seperti itu. Seperti ayah, seperti anak laki-laki. Kamu ingin bertarung. Mata Li Fengyuan membelalak. Bukan itu yang kuinginkan, tapi aku tidak bisa melawan perintah raja. Jika kamu bersih keras, aku hanya bisa menggunakan kekerasan. Bai Jie melebarkan sayapnya dan melepaskan lingkaran cahaya putih, menunjukkan kekuatan luar biasa dari kesengsaraan surgawi tingkat tiga. Aku ingin melihat trik apa yang kamu punya, idiot. Li Fengyuan tidak takut sama sekali. Dia memuntahkan gelombang api yang mengamuk yang langsung menelan Bai Jie. Beberapa lampu putih menyala, dan beberapa anak panah cahaya menembus kobaran api. Li Fengyuan mengelak dengan panik. Anak panah cahaya yang lewat telah meninggalkan beberapa luka di atasnya, menyebabkan bulu-bulu berjatuhan. Bai Jie menarik busur di tangannya, terbungkus cahaya putih, dan berkata dengan nada meremehkan, bahkan jika itu adalah burung ilahi. Dia hanya seorang komandan iblis. Namun di dalam hatinya, dia menghela nafas dengan emosi. Seperti yang diharapkan dari seekor burung phoenix. Meskipun sebagian besar anak panahnya menyelidiki, dia tidak menahan diri. Akibatnya, tidak ada satupun anak panah yang mengenai sasarannya. Manusia bulu ini tidak mudah untuk dihadapi. Raja iblis biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Lebih baik pergi dulu. Pegang erat-erat. Aduh. Li Fengyuan bahkan belum selesai berbicara ketika sepuluh jari gadis harimau itu mengeluarkan cakar tajam dan menggenggam erat punggungnya. Tapi saat ini, dia tidak peduli. Dengan teriakan burung phoenix, dia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya warna-warni yang melesat ke arah Mohai. Itu adalah kemampuan bawaannya, Tau San Li Soaring Phoenix. Bai Jie menyingkirkan busurnya, berubah menjadi cahaya putih, dan mengikuti dari belakang. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat dengan mudah melampaui Li Fengyuan. Jika mereka benar-benar melarikan diri ke laut tinta, itu akan merepotkan. Dengan lambayan tangan kanannya, pita cahaya putih bersih keluar. Cahaya warna-warni menyala, dan Li Fengyuan menghindarinya. Namun, dia merasakan beban di punggungnya berkurang, dan dia menoleh ke belakang. Apa? Kamu tidak menginginkannya lagi? Bai Jie mencengkeram tengkuk gadis harimau itu. Gadis harimau itu meraum dan memamerkan taring dan cakarnya, tapi bagaimana dia bisa melakukan sesuatu terhadap orang yang begitu kuat? Biarkan dia pergi. Li Fengyuan sangat marah. Dia tidak berguna bagiku. Jika kamu ikut denganku, aku akan bisa membantumu. Aku akan melepaskannya, Bai Jie berkata sambil tersenyum. Jangan dengarkan pelacur ini. Gadis harimau itu meraum. Betapa vulgar dan tercelah, Bai Jie mengerutkan kening, dan dia segera meningkatkan kekuatan di tangannya. Gadis harimau itu mengatupkan giginya, tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Oke, aku ikut denganmu, kata Li Fengyuan. Bai Jie melambaikan lengan bajunya, dan pita cahaya terbang keluar. Mereka mengikat Li Fengyuan dengan kuat. Biarkan dia pergi, jika kamu berani menarik kembali kata-katamu. Aku akan, aku akan. Heh, kamu mau apa? Kata Bai Jie. Aku akan binasa bersamamu. Huff, apakah aku akan berbohong padamu? Bai Jie berkata dengan nada menghina, dan dengan santai membuang gadis harimau itu, berubah menjadi cahaya putih yang menembus langit. Gadis harimau menyesuaikan sosoknya di udara, menggunakan keempat anggota tubuhnya untuk terbang mengikuti angin. Dia berlari dan mengejar, tapi dia hanya bisa melihat cahaya putih menghilang di timur. Sambil mengaum, dia menoleh dan melihat ke laut tinta. Namun, apakah kamu tidak takut aku akan menemukan tubuh tuanmu dan membunuhnya lagi? Li Qingshan bertanya pada Cu Danxing sambil tersenyum. Kamu. Aku, Cu Danxing tertegun sejenak, dan ekspresinya berubah, tetapi sulit untuk melihat perubahan ekspresi di wajahnya yang hitam pekat. Kalau begitu sebaiknya kamu tidak ikut denganku. Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Li Qingshan tertawa. Jangan khawatir, ini pertarungan terakhir kita. Cu Danxing menghela nafas. Ini mungkin hasil terbaik. Selamat, rekan Daois, atas kemenangan penuhnya. Gu Yanjing menangkupkan tangannya dan memberi selamat padanya. Si Bao, yang berada di sampingnya, memandang Li Qingshan dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah sedang melihat binatang langka. Tentu saja, kata Li Qingshan. Danxing, kamu harus bersiap. Gu Yanjing berkata dengan tegas. Ya, aku akan berkultivasi sekarang. Cu Danxing berbalik dan pergi. Li Qingshan menggelengkan kepalanya, merentangkan tangannya, dan bertanya, Komandan Gu, bagaimana kekuatanku sekarang? Sembilan provinsi hanyalah sebuah sudut. Di masa lalu, dia pernah berkata kepadanya, provinsi Qing terbentang sejauh 30 ribu mil, dan Jianghu hanyalah sebuah sudut. Pada saat itu, dia hanyalah seorang pemula di Jianghu. Sekarang, sembilan provinsi seperti Jianghu baginya, dan dia tidak akan tinggal lama. Aku berhutang sesuatu padamu. Kamu bisa memberitahuku sekarang. Kalau tidak, saat aku naik, semuanya akan sia-sia. Waktunya tidak tepat. Masalah ini tidak bisa dipaksakan. Oh, apakah kekuatan ini tidak cukup? Li Qingshan sedikit terkejut. Menurut pengalaman saya, segala sesuatu yang tidak bisa dipaksakan sebagian besar karena Anda tidak cukup kuat. Bisa dibilang begitu, kata Gu Yanjing. Kamu, apa yang kamu inginkan? Li Qingshan menatapnya dalam-dalam. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Namun, jika kamu ingin naik, silakan saja. Jangan terlalu khawatir. Gu Yanjing membuka kipas lipat gioknya dan melambaikannya dengan ringan. Dia masih anggun seperti sebelumnya, tanpa sedikitpun ketergantungan. Li Qingshan menunjukkan kekaguman. Ini masih Gu Yanjing yang dia kenal. Hem. Dia melihat sekeliling dan melihat sesosok tubuh kecil berlari dari tepi laut. Sosok itu melintas dan tiba di depan gadis harimau itu. Mengapa kamu di sini? Kakak dibawa pergi, kata gadis harimau itu sambil terengah-engah. Oleh siapa? Li Qingshan mengerutkan kening. Pelacur bersayap putih, kata gadis harimau itu dengan gigi terkatuk. Seperti yang diharapkan, mereka datang dengan niat buruk. Apakah kamu baik-baik saja? Li Qingshan menepuk kepalanya. Aku baik-baik saja. Kalau bukan karena aku, gadis harimau itu menundukkan kepalanya. Air mata mengalir di matanya. Dia terlihat sangat sedih. Baiklah, aku akan menyelamatkan anak itu. Li Qingshan mengangkat gadis harimau itu. Untuk kali ini, dia menunjukkan kelembutan. Siapa pelacur bersayap putih itu? Gu Yanying tiba-tiba bertanya. Orang bersayap bernama Bai Jie. Dia menyebut dirinya si Jin Wu. Kalau begitu, orang yang dibawa pergi adalah Li Fengyuan, anakku. Apa kamu tidak tahu? 1149. Gu Yanying berkata pada si Bao, Bao Er, bawa anakmu pulang dulu. Oke. Si Bao datang ke hadapan Li Qingshan dan mengulurkan tangannya ke gadis harimau betina. Ikutlah denganku. Gadis harimau betina itu menatapnya. Cari ibumu. Li Qingshan menyerahkan gadis harimau yang merasa enggan itu kepada si Bao dan melihat mereka pergi. Mari kita bicara di tempat lain. Kata Gu Yanying. Kemana? Li Qingshan mengerutkan alisnya seolah badai sedang berkumpul. Timur, Yunsu. Kamu tidak butuh bantuan. Ku dengar manusia bersayap tidak mudah untuk dihadapi. Li Qingshan tidak menyangka Gu Yanying begitu tegas. Meskipun dia tidak sabar untuk pergi ke kota di antara awan dan memukul ibunya, lalu seluruh keluarganya, dan mengajari para pengculik terkutuk ini apa arti kata, kematian. Masalah ini sulit diselesaikan hanya dengan kekuatan. Aku masih belum cukup kuat. Kata Li Qingshan, eksploitasi militernya bisa dianggap termasyur, namun manusia bersayap masih berani melakukan hal ini. Mereka harus tidak takut. Bisa dibilang begitu. Gu Yanying terbang lebih tinggi ke langit dan menyatu dengan angin astral yang kencang. Li Qingshan mengikuti dari belakang. Masalah yang kamu ingin bantuanku ada hubungannya dengan manusia bersayap, kan? Lebih tepatnya, ini ada hubungannya dengan raja manusia bersayap. Semakin jauh mereka pergi ke timur, semakin tebal awan di langit. Pada akhirnya, itu hampir tidak ada habisnya. Awan menumpuk ke atas dan ke bawah, dan guntur serta kilat terlihat dari waktu ke waktu. Bai Jie membawa Li Feng Yuan dan melewati awan. Mengapa rajamu ingin bertemu denganku? Li Feng Yuan mencoba melepaskan diri, tetapi sabuk cahaya putih lebih kuat dari yang dia bayangkan dan dengan kuat menahan kekuatannya. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana, kata Bai Jie. Apakah kamu tahu siapa ayahku? Nama belakangnya adalah Li. Qingshan. Kamu tahu. Seperti ayah seperti anak, legenda mengatakan bahwa burung Phoenix memiliki lima kebajikan. Kebajikan, kebenaran, kesopanan, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Anda berbicara kasar, itu tidak sopan. Anda menanyakan pertanyaan bodoh, dan itu tidak bijaksana. Anda berjanji untuk mengikuti saya ke kota di antara awan, tetapi Anda mencoba melarikan diri, dan itu tidak dapat dipercaya. Anda hanya bisa dianggap sedikit baik hati. Saya mungkin kasar, tidak bijaksana, dan tidak dapat dipercaya. Agar aku bisa tidak tahu malu sepertimu. Bai Jie mendengus dingin dan mengibaskan pita putih itu. Li Feng Yuan jatuh ke gunung awan hitam yang berkilauan dengan kilat dan gemuruh guntur. Ketika dia diangkat kembali, bulu-bulu di tubuhnya berdiri dan dia berteriak, tak tahu malu. Tak tahu malu. Tak tahu malu. Panggil aku sesukamu. Saya tidak mau repot-repot merendahkan diri ke level Anda. Wanita tak tahu malu. Kamu dalam masalah besar sekarang. Setelah terbang dalam jangka waktu yang tidak diketahui, sebuah kota tiba-tiba muncul di antara awan. Istana-istana putih yang menjulang tinggi seolah terbentuk dari awan putih. Bersinar putih di bawah sinar matahari. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, hanya istana tertinggi di tengahnya yang benar-benar berwarna putih bersih. Istana di sekitarnya sedikit lebih rendah, secara bertahap berubah menjadi putih susu dan bahkan putih ke abu-abuan. Namun, semuanya memiliki tekstur awan yang sama, melayang ringan tinggi di langit. Satu demi satu, orang-orang bersayap melebarkan sayapnya dan terbang di antara awan. Semuanya cantik dan mengenakan pakaian lebar. Kata-kata dan tindakan mereka elegan, dan memancarkan aura yang tenang dan penuh keberuntungan. Inilah kota di antara awan, kata Bai Jie Bangga. Apa hebatnya, Li Feng Yuan berkata dengan nada menghina. Sepasang pilar awan yang tinggi dapat dianggap sebagai gerbang kota. Pilar awan diukir dengan lapisan pola awan, dan patung aneh dengan wajah manusia dan tubuh burung terletak di atas pilar awan. Ia mengenakan mahkota runcing di kepalanya. Saat Li Feng Yuan melintasi pilar awan, dia sepertinya telah memasuki dunia lain. Aura tenang dan penuh keberuntungan itu sepertinya menyerang tubuhnya. Bai Jie, jangan kasar pada tamu kita. Cepat lepaskan ikatannya. Suara yang jelas dan nyaring datang dari istana tertinggi. Iya. Setelah tiba di kota di antara awan, Bai Jie tidak takut membiarkan Li Feng Yuan melarikan diri. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengambil pita putih itu. Li Feng Yuan meregangkan tubuhnya dan berkata dengan tenang, ayo pergi. Biarkan aku menemui rajamu. Kesan anggun dan bermartabat dari warisan Phoenix ditampilkan. Selain itu, ia memiliki ketegasan, saya akan melawan ribuan orang. Ekspresi Bai Jie agak heran. Baru saja, pada saat itu, dia benar-benar merasakan sedikit rasa malu. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki Phoenix. Di jalan putih bersih, para manusia bulu berbaris di jalan untuk menyambutnya. Mereka menaburkan bunga dan memainkan sitar, seolah-olah mereka benar-benar sedang menyambut tamu terhormat. Bai Jie juga mundur selangkah dan mengikuti di belakang, membiarkannya menikmati kehormatan ini sendirian. Li Feng Yuan menginjak awan lembut dan berjalan maju dengan tenang. Phoenix tidak pernah kekurangan kemuliaan, juga tidak membutuhkan kemuliaan. Sesampainya di depan istana di tengah kota, terdapat dua baris pilar awan di alun-alun depan istana. Di atas setiap pilar terdapat patung berwajah manusia dan berbadan burung. Namun, ada sedikit perbedaan dalam ekspresi mereka. Ketika dia melewati alun-alun, dia akan merasa bahwa dia terus-menerus diawasi. Menaiki anak tangga yang tinggi, Li Feng Yuan mendonga dan melihat tiga kata besar, istana bulu ilahi, bersinar terang di bawah sinar matahari. Cepat undang dia masuk, suara jernih dan megah terdengar lagi dari istana. Li Feng Yuan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan sambil mengagumi ukiran di gerbang istana. Bai Jie mengulurkan tangan dan mendorongnya ke dalam istana. Istana dipenuhi dupa yang memabukkan. Ada banyak pembakar dupa berbentuk bangau yang mengeluarkan asap putih. Hangatnya sinar matahari masuk melalui jendela setinggi langit-langit, membuat istana tampak semakin luas. Sesosok samar-samar terlihat di dalam asap. Selamat datang, burung Phoenix surgawi. Seorang pria tampan dan cerah berdiri dari singgah sana batu giyok putih dan membuka tangannya. Sayap putih bersih yang semula terlipat di belakangnya tiba-tiba melebar seiring gerakannya, menyebarkan asap. Mereka memancarkan cahaya tak terlihat yang membuat sinar matahari redup. Namaku Li Feng Yuan. Raja Manusia Bulu, Bai Chen. Kamu akan mati, kata Li Feng Yuan. Apa katamu, Raja Manusia Bulu dengan tenang turun dari tahta. Jubah putih panjangnya tertinggal di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata, siapa yang bisa membunuhku? Entah itu kekuasaan atau pengaruh, dia berada di puncak dunia ini. Waktunya, kata Li Feng Yuan. Oh, Raja Manusia Bulu menunduk. Tidak peduli seberapa kuat dupanya, tidak bisa menyembunyikan bau busuk di tubuhmu. Li Feng Yuan mendengus. Meski sebenarnya bukan bau, itu lebih seperti intuisi, aura penuaan dan dekadensi. Menjaga penampilan awet muda hanya menipu diri sendiri, apalagi nada suaranya yang sok. Kamu bukanlah terang di siang hari, tapi senja. Seperti yang diharapkan dari burung Phoenix Ilahi. Tidak semua bentuk kehidupan bisa hidup selamanya sepertimu. Bahkan makhluk surgawi pun mengalami lima periode kemunduran. Tapi tolong tunjukkan rasa hormat. Itu bagus untuk kita berdua. Ekspresi Raja Pria Bulu menjadi gelap. Saat dia mengerutkan kening, kerutan mulai menyebar. Bahkan suaranya menjadi dalam dan serak, seperti orang tua. Li Feng Yuan tiba-tiba merasa dia tidak bisa bernafas. Dia jelas sangat tua, tapi dia juga sangat kuat, seluas langit. Melirik ke dasar sayap putih bersih Raja Manusia Bulu, dia tiba-tiba menemukan sedikit warna. Itu adalah bulu berwarna biru pucat, tapi lebih baik dari semua bulu putih bersih lainnya, yang membuatnya merasa familiar. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, apa yang kamu inginkan dariku? Waktu. Seribu seratus lima puluh. Yang aku cari hanyalah sehelai bulu. Cahaya harapan bersinar di mata Gu Yanying. Li Qing Shan berpikir kembali. Dalam pertempuran melawan mayat raja di Gunung Burial Maon, kamu pernah menggunakan bulu untuk membuat ruang menjadi sangat rapuh. Itulah sebabnya aku berhasil membunuh Raja Mayat dengan sukses. Itu adalah bulu burung pemecah ruang. Meski sangat langka, namun tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Iya, dengan tindakan dewa pelindung elang, apa yang tidak bisa kita peroleh? Sebagai seorang ayah, dia tidak sebaik kamu. Gu Yanying tersenyum. Cara lembut dia menggendong gadis harimau itu benar-benar mengejutkannya. Apa yang salah dengan itu? Orang yang tidak berperasaan belum tentu menjadi pahlawan sejati. Bagaimana mungkin seorang pria tidak mengasihani anaknya? Kata Li Qing Shan. Bagaimanapun, dia adalah darah dagingnya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan apapun? Karena dia punya perasaan, tidak perlu berpura-pura. Tak berperasaan belum tentu menjadi pahlawan sejati. Bagaimana mungkin seorang pria tidak mengasihani anaknya? Gu Yanying mengulangi. Sayangnya, tidak demikian halnya dalam komunitas kultivasi. Setiap orang menggunakan perasaan mereka sebagai beban. Ada banyak sekali orang yang ingin menjadi tidak berperasaan dan tidak memiliki emosi. Seperti kamu. Tidak. Di mata dunia, kamu sebenarnya sangat tidak berperasaan. Itu benar. Keduanya terdiam beberapa saat. Mereka terbang melintasi langit tanpa batas lagi, melewati awan dan pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Kita hampir sampai, kata Gu Yanying. Kota di antara awan, Li Qingshan menatap ke kejauhan. Tidak. Hem. Lihatlah. Gu Yanying menunjuk ke atas. Li Qingshan mengangkat kepalanya. Yang dia lihat hanyalah kabut yang sangat tinggi di langit. Agak sulit untuk melihat apa itu dengan latar belakang biru murni. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ruangan itu agak aneh, tetapi tidak terkoyak seperti gua iblis atau gerbang hantu lapar. Itu lebih seperti telah menimbulkan kekacauan. Sebagai hasilnya, dia melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya mendalam yang menerangi semua, menarik kekacauan lebih dekat ke arahnya. Pada saat itu, kekuatan aneh sepertinya meluas. Cangkang mendalam spirit turtle terpelintir dan berubah bentuk. Namun, baru saja, Li Qingshan telah menemukan bahwa kekacauan itu jauh lebih besar daripada yang terlihat. Itu menyelimuti radius 100 km, dan kedalamannya tak terukur. Dia tidak bisa tidak bertanya, apa itu? Sekitar 10 tahun sebelum kamu lahir, sehelai bulu jatuh dari langit. Itu menembus penghalang dunia ini, dan inilah jejak yang tertinggal. Bu Yanying menatap kehampaan yang kacau dengan ekspresi hormat. Bulu. Li Qingshan sangat terkejut. Jika dunia ini seperti telur, maka penghalang tersebut adalah cangkang telurnya. Praktisnya tidak bisa dihancurkan, meskipun dia menderita tremor iblis kerbau. Terlebih lagi, semakin tinggi ketinggiannya, semakin kuat angin astralnya. Bahkan untuk mendekatinya pun akan sulit. Terlepas dari apakah itu sarang iblis, gerbang hantu lapar, atau pusaran berwarna darah di lapangan asura, alasan mengapa mereka bisa membuat lubang dan terhubung ke dunia ini adalah karena domain iblis, alam hantu lapar, dan alam asura berkali-kali lipat lebih besar dari sembilan provinsi. Itu setara dengan meminjam kekuatan dunia. Meski begitu, sangat sulit untuk memperluasnya. Bahkan Kiongki Finselestial harus melewati gua iblis untuk turun, dan dia harus membayar harga yang mahal. Tidak dapat dibayangkan bagi seseorang untuk bertarung melawan dunia, karena energi yang dimiliki keduanya berada pada tingkat yang sangat berbeda. Karena itu, pemandangan dihadapannya benar-benar di luar akal sehat. Itu sangat kuat, bukan. Hanya jatuhnya sehelai bulu yang dengan mudah menembus penghalang dunia, dan itu mungkin tidak disengaja. Dan efek sisa menyebabkan dunia tidak dapat memperbaikinya bahkan sampai sekarang. Itu hanya bulu. Bisakah Anda bayangkan seperti apa keberadaan pemiliknya? Gu Yanying terus menghela nafas, perubahan total dari sikapnya yang biasanya riang dan tenang. Dia seperti anak kecil yang mendeskripsikan mainan yang sangat dia sukai tetapi tidak dapat diperolehnya. Li Qing San merenung. Itu benar-benar tidak terbayangkan. Kekuatan Broter Oaks mungkin tidak kalah dengan pemilik bulu itu. Memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba bergerak. Sepuluh tahun sebelum aku lahir. Jika dia menghitungnya, Broter Oaks telah muncul di kandang sapinya saat itu. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Bulu ini sekarang ada di kota di antara awan. Lebih tepatnya, itu dengan Raja Manusia Bulu, Bai Chen. Pada saat itu, sedang terjadi pertempuran, dan semua Raja Iblis Bulu di dunia merasakannya. Ayahku pun mencoba merebutnya, namun pada akhirnya Bai Chen lah yang pertama mendapatkannya. Kenyataannya sangat sulit diprediksi. Mungkinkah manusia bulu juga dianggap manusia bulu? Saya tidak yakin, tetapi jika bulu itu tidak jatuh ke tangannya, meskipun ayah saya mendapatkan bulu ini, dia akan mendapat banyak masalah. Kamu bilang semua Raja Iblis bulu merasakannya. Ya, itu seperti pemanggilan. Ayahku berspekulasi bahwa mungkin ada warisan di dalamnya. Bahkan jika tidak ada warisan yang sebenarnya, hanya kekuatan yang terkandung dalam bulu ini dan informasi yang disimpan sudah cukup bagi seekor bulu untuk masuk ke alam. Luar biasa. Ngomong-ngomong soal ini, aku sangat iri pada anak baptismu. Ia terlahir sebagai burung Phoenix ilahi, dan bakat serta garis keturunannya tak tertandingi. Kenaikan hanyalah masalah waktu. Bahkan jika dia pergi ke dunia yang lebih tinggi, dia masih memiliki keuntungan yang besar. Dan aku masih mendapat dukungan di sembilan wilayah, tapi begitu aku naik, aku tidak lagi memiliki keuntungan apapun. Garis keturunan setengah manusia, setengah Iblisku bahkan akan menjadi kerugian. Baik aku pergi ke jalan manusia atau jalan binatang, ya ampun, ini akan terasa agak canggung. Jika saya ingin melangkah lebih jauh, saya harus mendapatkan keuntungan yang lebih besar sebelum saya kehilangan keuntungan. Sepertinya aku sudah bicara terlalu banyak. Anda bisa memahami perasaan saya, bukan? Mungkin Anda tidak bisa mengerti. Toh warisan yang Anda miliki juga di luar imajinasi. Saya berharap mendapat bantuan dari Anda. Baiklah, aku bisa mengerti, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Bahkan tanpamu, aku akan tetap bertarung denganmu, Raja Iblis Bulu. Li Qingshan memandang Gu Yanying, yang menjadi sedikit bertele-tele, dan merasa sedikit malu. Dia mempunyai keuntungan yang sangat besar sehingga dia benar-benar tidak mempunyai hak untuk menyebut dirinya, Putri Dewa Lang. Terlebih lagi, dia terus berjuang untuk mengubah nasibnya. Terima kasih. Gu Yanying sedikit menganggup dan kembali normal. Tapi kamu masih belum mengerti. Alasan kenapa aku membawamu ke sini adalah untuk memberitahumu bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan murni. Setelah bertahun-tahun, bahkan jika Raja Iblis Bulu belum sepenuhnya menyempurnakan bulu itu dan menerima warisannya, selama dia bisa mengerahkan sedikit kekuatannya, itu akan sangat menakutkan. Saya bahkan curiga dia sudah menjadi yang terkuat di dunia. Lalu bagaimana rencana awalmu untuk menghadapinya? Aku tidak berencana untuk menghadapinya. Menurut umur Raja Iblis Bulu, dia telah lama mencapai batasnya, dan semua metode untuk memperpanjang hidupnya telah habis. Awalnya aku berencana untuk hidup lebih lama darinya sampai mati. Semua orang yang bersembunyi di kegelapan yang mendambakannya akan mengambil kesempatan ini untuk bergerak. Meskipun kekuatan di kota di antara awan kuat, mereka pasti akan jatuh ke dalam kekacauan, dan saya akan dapat memanfaatkan situasi ini. Gu Yanying mengulurkan tangannya dan meraih udara. Seperti elang pemburu, dia sepertinya telah menangkap bulu ajaib di tangannya. Pada saat itu, bahkan Dewa Elang pun akan menjadi lawannya, dan mereka mungkin harus memperjuangkannya dengan metode mereka sendiri. Dia telah menyiapkan banyak metode, dan Li Kingshan akan menjadi penolong terkuatnya. Namun, ketika dia membuka tangannya, dia mendapati tangannya kosong. Dia tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Dia awalnya berharap Raja Iblis Bulu akan mampu bertahan selama beberapa tahun lagi, memberinya cukup waktu untuk tumbuh. Hanya dengan begitu dia akan lebih percaya diri di masa depan. Siapa sangka akan terjadi perubahan seperti itu? Dewa Iblis Bulu, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, sebenarnya akan muncul lagi di sembilan prefektur. Kekuatan yang dimiliki Phoenix adalah simbol kehidupan abadi. Raja Iblis Bulu pasti membawa pergi Li Feng Yuan untuk memperpanjang hidupnya. Jika dia dibiarkan sendirian, tidak ada yang bisa memperkirakan berapa lama dia akan bertahan kali ini. Bisa jadi seratus tahun, seribu tahun, atau bahkan lebih lama. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.